Jadi waktu saya punya pengalaman gitu ya Ada hal kecil gitu dalam kehidupan saya Lalu saya respon dengan marah dan kesal Itu urusan saya bukannya tambah selesai Malah tambah ribet Masya Allah saya bilang tak selesai-selesai benda nih Akhirnya saya duduk sebentar Salah aku respon kemarin nih Ada kemarin kita bahas muhajiron Berarti ismul fa'il Mughojiban dari kata-kata Ghodoba yagdobu Betul tak? Oh iya ini kan Ismul fa'ilnya Ghodoba yughojibu Fahuwa mughojibun Mughojib artinya orang yang sedang dalam keadaan marah Idh zahaba Idh ketika Zahaba sudah pergi Mughojiban dalam keadaan kesal Siapakah yang dimaksud ini? Karena disebutnya disitu hanya zannun Semua ulama, para ulama bersepakat Bahwasannya yang dimaksud disini adalah Nabi Yunus alaihi salam Apakah Nabi Yunus ini salah? Ya ada salahnya Apakah Nabi Yunus ini benar? Ada juga benarnya Jadi gimana nih nyikapinnya? Berda'wah itu kewajiban Meninggalkan da'wah dalam keadaan marah Itu kesalahannya Nabi Yunus Karena Nabi Yunus masuk di zona Hasil Kenapa Nabi Yunus masuk di zona hasil? Karena Nabi Yunus berharap Orang yang didakwahinnya Masuk Islam Orang yang didakwahinnya Dekat sama Allah Nah ada ranah-ranah yang tidak boleh dimasuki oleh manusia Seperti kita Apa ranahnya Abang Kakak? Ranahnya hasil Ranahnya hidayah Ustaz suami saya tidak berubah Ustaz Saya sudah lakukan macam-macam Untuk merubah suami saya Ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak? Dengan kalimat tadi Saya sudah lakukan macam-macam Ustaz untuk merubah suami saya Ada yang salah enggak? Ada Yang bisa merubah siapa? Allah Harusnya kakak-kakak tenang gitu Ngadapin suami yang begitu Selama dia tidak ngaku Tuhan Berarti dia masih di bawah fir'aun gitu Selama dia masih mau didengarkan Masih mau nutup aurat Ya kan? Masih mau sholat Yaudah berarti dia masih baik Akhwat ini, istri ini Ya ada kemungkinan mungkin dia Doakan terus, doakan terus, doakan terus Ayaman tapi sudah Melakukan pelanggaran syariat Ya ada syariat yang diajarkan Allah Perceraian Perceraian itu haram? Tidak Itu halal Ayaman nyuruh cerai Ya kalau memang pelanggarannya syariat Dan tidak ada etikat baik untuk berubah Maka cerai itu diperbolehkan dalam agama Allah lebih tahu Apa yang ada di hati kita Tapi jangan mempergampangkan cerai Dikit-dikit cerai Kenapa? Dendak belikan saya panci Terus cerai Berarti harga rumah tangganya seharga Panci Tidak gitu Ada uzur syari'i Ada pelanggaran syari'i Yang sudah ditegur Sudah dikasih tahu Ayaman suka jengkel Kadang saya kalau ngebangunin sholat subuh ke suami Sampai berkali-kali banguninnya Ya itulah dipajak, ditanggung pemenang Kan sering gini Suaminya dengan istrinya dulu Kenalannya masih zaman-zaman lucu dan mengemaskan Kau darullah istri lebih banyak belajar agama Jadi sekarang lebih dekat, lebih taat Nah kadang-kadang Tidak sabar dengan proses Karena dulu sama-sama degil Istrinya, suaminya ditegur Bekali-kali tidak mempan Tidak mempan Suaminya bilang Kau juga dulu perempuan nakal kok Ada tersinggung Berantem Kebertahapan dalam proses itu juga penting Banyak sekali proses kita Menjalani kehidupan ini Maka Zahabamu ghadiban Ini satu hal yang Di-notch oleh Allah Kenapa Nabi Yunus Pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan Marah Marah ini Karena Nabi Yunus Berharap Aku ini sudah berda'wah totalitas Kenapa kau tak berubah gitu loh Aku ini sudah lakukan banyak hal Kenapa kita tak berubah Nah Nabi Yunus lupa Bahwasannya Hidayah milik Milik Allah Kita tidak bisa merubah siapapun We cannot change anyone Dalam beberapa kesempatan Saya diskusi sama beberapa orang Yang curhat tentang suaminya Curhat tentang istrinya Saya begitu saya bilang Kak Kita tidak bisa merubah siapapun Itu langsung terdiam dia Iya Ustaz Dia lupa saya Iya Kak Saya bilang Hidayah punya Allah Tugas kita kan ABCD Ajak Bicarakan Contohkan Doakan Udah sampai situ Merubah Menggerakkan hati Demi Allah Itu hati milik Allah Tapi Nabi Yunus Menyalahi SOP Apa dia pergi dalam keadaan Marah Mugadiban Fazanna Fazanna Al-lannakdiru alaih Maka dia mengira Kami tidak akan Mempersulitnya Nah kata-kata Lannakdiru alaih Itu menunjukkan Sesuatu yang Pasti Pakai sod Marah Sama dengan Susah Apa Coba diulang Jadi Waktu saya Punya pengalaman Ada hal kecil Dalam kehidupan saya Lalu saya respon Dengan marah Dan kesal Itu urusan saya Bukannya tambah selesai Malah tambah Ribet Masya Allah Saya bilang Tak selesai Selesai benda nih Akhirnya saya duduk sebentar Salah Aku respon kemarin nih Nah kemarin Ada kejadian kan Pesawatnya bukan Ketinggalan pesawat Pesawatnya pergi duluan Pesawatnya pergi Duluan Terus kami Dengan Ustaz Nizar Ketawa-ketawa Oh kita disuruh STW Oh kita disuruh Muhasabah Saya Ya istighfar Astagfirullahaladzim Minkul lidan bin wa'atubu ilaih Astagfirullahaladzim Minkul lidan bin wa'atubu ilaih La ilaha ila Anta subhanaka Ini kuntumina zalimin Cerita ini jadi ibroh ya Maksudnya jadi ibroh Bagi saya ya Ya biasa gitu Saya datang jam 10 Ya kan Pesawatnya jam 11 Satu jam sebelum Kita udah stand by Katanya urusannya di bagasi Secara teknis gitu ya Bisa jadi alasan gitu Untuk mungkin negur Atau marah Atau apa Tapi Saya bilang ini pasti Adikmahnya Nah Kalau kacamatanya Kacamata Muhasabah Ya kita tinggal La ilaha ila Anta subhanaka Ini kuntumina zalimin Tapi ada juga Orang yang Kalau kita ceritakan cerita ini Langsung dia jadikan konten Nah itulah Ustadz itu dosa sama saya Gimana? Ustadz itu Ketinggalan pesawat itu Karena dosa sama saya Saya ini Dizolimi oleh Ustadz Ada jadi konten baru Kenapa Ustadz Ketinggalan pesawat itu Itu pasti karena Ustadz itu punya dosa sama saya Wah si paling Terzolimi Gimana cara ngadapinnya? Antum benar Gimana? Antum benar Saya Salah Saya minta Maaf Gitu cara ngadapinnya Sampai jumpa